Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali bertemu di perkuliahan Fisika Dasar 2 Kali ini kita sudah Masuk ke pertemuan Ke 6 Kita sedikit bergeser Untuk materi Yang minggu ke 6 ini kita akan membahas Tentang magnetostatik Yang berkaitan dengan gaya dan Medan magnet, kalau sebelumnya kita sudah Membahas tentang elektrostatik Kemarin sampai arus DC Sekarang kita akan Membahas sedikit terkait tentang Magnetostatik Yang pertama Adalah medan magnet Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Medan listrik, maka Kali ini kita akan membahas medan magnet Jadi sebagaimana halnya Dengan konsep medan listrik, konsep medan Magnet juga diperlukan untuk Menjelaskan gaya antara dua Benda yang tidak saling bersentuhan Jadi tetap sama, ada interaksi Tapi tidak saling kontak langsung Nah, untuk medan magnet sendiri Ini akan mempengaruhi Benda bermuatan yang sedang bergerak Jadi gaya yang diakibatkan medan magnet Yang dialami oleh partikel bermuatan Yang bergerak Maka sama dengan F sama dengan Ki V Ini Ki V Dikalikan B Dimana B itu adalah Medan magnet Nah, harus diingat Ini pakai aturan tangan kanan ya Jadi, walaupun Anda kidal Jangan menggunakan tangan kiri Jadi, kita tetap Apa namanya Lihat saja untuk arahnya Ini untuk arah F ya F nya itu adalah arah ibu jari Kemudian ini adalah arah Dari V nya Atau kecepatannya Kemudian ini adalah Arah dari Medan magnetnya Jadi, kalau F nya ke sini Maka B nya Akan ke arah kita Maka V nya akan Tegak lurus terhadap F Nah, ini untuk yang Cross product factor ya Tadi kan perkalian antara Medan magnet dengan Ki V ya Atau muatan dikalikan dengan V Nah, ini untuk Apa Ininya, arahnya Jadi, kita bisa lihat Sesuaikan dengan arah Dari Kaedah tangan kanan Nah, ini untuk gaya magnetnya Kita akan tahu Di situ ada V dan B Sebagai untuk Medan magnet Serta ada Gaya yang diakibatkan Nah, yang berikutnya adalah Terkait tentang efek hole Jadi, efek hole itu apa? Jadi, ketika ada arus listrik Yang mengalir pada logam Nah, maka elektron Akan mengalami Gaya magnet Dan terpolarisasi Di salah satu Sisinya Nah, ini Anggaplah Ini adalah sebuah Logam ya Yang diari arus listrik Maka, hanya Salah satunya saja Yang akan mengalami Polarisasi Pengkutuban Jadi, di sisi mana nih Yang dialiri Maka, ketika elektron bergerak Maka, elektron tersebut Akan menjadikan Kutub yang Menjadi arah Atau searah dengan elektron Itu adalah Kutub negatifnya Maka, untuk yang Berlawanan arah Dia jadi Kutub positifnya Nah, maka Pada kondisi setimbang Ada beda potensial Atau E Sama dengan V dikali F D Nah, dapat Dianalisis Jenis pembawa muatan Yang dominannya Nah, kemudian Untuk Efek hole tadi Itu timbul Beda potensial Antara satu permukaan Dengan permukaan lain Yang dinamakan sebagai Potensial hole-nya Dimana E-nya itu adalah Medan Listrik ya Dikalikan dengan Diameter yang Dihasilkan di Jarak antar Dua kutub tersebut Yang berikutnya Adalah gaya Lorenz Jadi, jika selain Medan magnet Ada juga Medan listrik Maka Kalau seandainya Ada dua-duanya Maka Akan timbul Gaya yang dialami Oleh partikel yang Bermuatan Yang disebut Sebagai F Yang namanya Yang merupakan Hasil dari penjumlahan Dari gaya Kulomb Ditambah dengan Gaya magnet Atau bisa juga Tadi ya Ki E Ki E itu adalah Muatan dikalikan Medan listrik Ditambah dengan Muatan dikalikan Kecepatan Cross dari Si Medan magnet Jadi, ini adalah Yang kita kenal Sebagai Sebuah gaya Penjumlahan Yang dinamakan Gaya Lorenz Nah, gaya Lorenz ini Menyatakan gaya total Yang dialami oleh Partikel yang bermuatan Medan elektromagnetik Jadi, ada medan listrik Dan medan magnet Yang dialami Secara Bersamaan Nah, ini beberapa Aplikasi dari Prinsip gaya Lorenz Nah, untuk prinsip gaya Lorenz Dapat digunakan Untuk menentukan Jenis Pemuatan Suatu partikel Apakah dia Positif Negatif Atau tak Bermuatan Nah, ini anggapnya Kalau seandainya Ini bermuatan positif Dia akan bergerak Ke arah kiri Sedangkan Apa namanya Untuk yang bermuatan negatif Dia akan searah dengan Arah dari medan magnetnya Kalau tidak bermuatan Ya, dia tetap Lurus Tanpa Pembelokan Nah, gaya magnet Arahnya akan selalu Tegak lurus Permukaan yang dibentuk Oleh V dan B Atau medan magnet Artinya Gaya magnet ini Selalu tegak lurus Terhadap V Dan untuk V Yang besarnya konstan Dan arahnya tegak lurus Dengan arah B Maka Gerak muatan Adalah gerak melingkar Beraturan pada Suatu Bidang datar tertentu Jadi karena Ini tadi Tegak lurus Maka pergerakannya Tadi kan dibilang Dia akan Belok Ya, belok Kemudian Dia akan Bergerak Untuk kembali Ke posisi Awal Nah, gaya yang membuat Benda bergerak melingkar Atau yang kita sebut Sebagai gaya setripetal Waktu divisi kadasar 1 Inilah yang kita sebut Sebagai Gaya manet Ingat Gaya setripetal itu Bukan gaya baru Tapi Komponen gaya Yang sudah ada Yang Dia dijadikan Sebagai gaya setripetal Nah, maka F ini kan tadi Sama dengan Ki V kali B Jika tadi V dan B Saling tegak lurus Sehingga Ki V B Sama dengan M V kuadrat Per R Ya Nah, ini yang kita kenal Sebagai gaya Setripetal Maka kita akan Dapatkan nilai R sama dengan M V Dibagi dengan V Yang berikutnya Adalah Terkait tentang Spektrometer Masa Nah, artinya Untuk partikel Dengan V yang sama Maka jari-jari lintasan Ditentukan oleh Perbandingan masa Dan muatan Ini yang kita kenal Sebagai prinsip Penggunaan Spektrometer masa Nah, misalnya Di sini Ada Medan magnet Konstan Yang arahnya Keluar Bidang gambar Kan ya Keluar Ini kan Ini sumber ionnya Ini partikel Yang tertangkap Oleh spektrometer Nah, ini yang nanti Diukur oleh spektrometer Yang berikutnya Adalah terkait Tentang Velocity Nah, keberadaan Medan listrik Dan medan magnet Secara simultan Dapat digunakan Sebagai pemilih Kecepatan Atau Velocity Selektor Ini untuk Vektor yang ada Gitu kan Di dalam kubus ini Dengan arah E Sama dengan E0 kali K Dan B Sama dengan B0 kali I Nah, untuk gaya kulom Yang dialami benda Berarti kan sama dengan Tadi ya Perkalian antara Muatan Dikalikan medan listriknya Atau Ki kali E0 Kali konstanta Nah, kalau Jawasan yang ditanyanya adalah Gaya magnet Maka tinggal dikalikan saja Ki V Cross Medan magnet Atau Ki Kali V0 J Dikroskan dengan B0 Kali I Atau bisa juga Langsung jadi Min Ki VB K Untuk yang V0 dan B0 Nah, untuk gaya totalnya Tadi tinggal dijumlahkan Maka Partikel akan bergelak lulus Atau tidak mengalami gaya Jika Nilai V0 nya Sama dengan Perbandingan Antara Medan Listrik Di Posisi 0 Dibagi dengan Atau medan awal Dibagi dengan Medan magnet Di Awal Kemudian yang berikutnya adalah Gaya magnet pada arus Nah, seandainya tadi Ada arus listrik Yaitu Muatan yang bergerak Karenanya Bila suatu penghantar yang Dialiri arus Berada dalam daerah Bermedan magnet Maka penghantar tersebut Akan mengalami gaya Magnet Jadi disini ada arus Itu kan Kemudian ada Daerahnya Dipengaruhi oleh medan magnet Maka dia juga akan mengalami Gaya magnet Nah, tinjau elemen yang Panjangnya DL Yang arahnya searah dengan arah arus Jika pada penghantar ada muatan DQ Yang kecepatannya adalah V Maka V sama dengan Turunan L terhadap waktu Sedangkan kita tahu bahwa Arus sama dengan Turunan muatan terhadap waktu Maka kita bisa ganti DQ itu sama dengan I kali DT Maka gaya yang dialami oleh elemen DL adalah DF sama dengan DQ V D kali Atau di cross kan dengan Medan magnet Kita ganti DQ nya jadi I DT V nya jadi DL per DT D kali Atau di cross kan dengan Medan magnet Maka DT nya bisa dicoret Tinggal DL yang di cross kan dengan Medan magnet Karena I nya Adalah besaran Skala Nah Gaya total padat potongan kawat adalah Maka kita dapatkan F sama dengan Integral DF Maka Kita akan dapatkan disini I Integral dari DL Cross dari B Nah Jika DL Tadi kan kita tahu bahwa Dia merupakan komponen Tiga dimensi ya Karena dia kubus Dan B juga sama Maka Perkalian cross dari DL Kali cross B Tinggal dikalikan saja Mungkin divisika dasar 1 Sudah diajarkan Nah ini untuk Perkalian cross nya Misalkan Suatu potongan Penghantar Yang dialiri Arus I Dalam arah Sumbu X positif Terletak di ruang Bermedan magnet B Yang nilainya sama dengan B0 Dalam kurung I ditambah J Potongan kawat terletak Di sepanjang sumbu X Dari X sama dengan 0 Sampai X sama dengan L Karena kawat terletak Sepanjang sumbu X Maka DL nya hanya di Sumbu X saja Maka sehingga DL cross B Jadi DX I Cross B0 I tambah J Atau jadinya B0 DX K Disini ya Untuk Perkalian Cross tersebut Nah Gaya pada potongan kawat Tinggal kita integralkan ya Berarti DL cross B I Dari X0 Sampai L B0 DX K Maka Dapatnya disini adalah B0 I Kali L K Maka untuk arahnya Ini sesuai dengan arah Dari si Medan magnet Nah Ada lagi misalnya Bila suatu kumparan Yang dialiri arus listrik Berada dalam ruangan Bermedan magnet Maka kumparan tersebut Dapat mengalami Yang kita sebut Sebagai momen Gaya Anggaplah tadi Ada gaya F1 Dan F2 F1 Ini ya Dan ini adalah F2 Maka pasangan gaya tersebut Membentuk suatu momen Gaya Misalnya tadi T Sama dengan T1 Tambah T2 Atau Momen gaya Sama dengan R1 Kali F1 Tinggal dimasukkan nilainya Maka kita akan dapatkan nilainya Adalah sebagai berikut Untuk Momen gaya Oke Tadi sudah membahas tentang Momen gaya Maka karena ini merupakan Gaya magnet Maka kita sebut juga Sebagai Momen magnet Yaitu Mu Mu nya tadi adalah I kali AB N Atau I kali A kali N A nya itu adalah Luas permukaan Dimana N nya adalah Vektor normal Dari permukaan Kumparan Dan sehingga T Momen gayanya Sama dengan Momen magnet Dikalikan dengan Medan magnet Contoh Ada sebuah elektron Dalam tabung TV Bergerak ke depan tabung Dengan laju 8 kali 10 pangkat 6 meter per second Anggaplah Medan magnet Dalam tabung Sebesar 0,025 T Atau Tesla Dengan arahnya Adalah 60 derajat Dari sumbu X Pada bidang X, Y Gimana cara penyelesaiannya Anggaplah tadi Gaya magnet Yang dialami elektron F, B Sama dengan Harga mutlak Dari muatan Dikalikan dengan V Untuk kecepatan Dikalikan dengan Medan magnet Dikalikan dengan Sintetanya Arahnya kemana Ingat saja Tadi Apa namanya B nya kemana Tadi B nya kan kebawah Gitu kan ya Terus F nya Gini kan Maka Ini kan gini F gini Maka Si Apa F nya F F F nya itu Karena positif Maka dia Searah Dengan Arah dari Si F B Jadi benar nih Yang sudah kita Buat di dalam soal Oke Kemudian Tadi Dalam notasi V Tadi V nya Adalah 8 x 10 Pangkat 6 Sedangkan B nya Tadi adalah Perkalian Tadi 0,25 Medan magnetnya Kemudian Dikalikan Cos 60 Dan Sin 60 Untuk yang J Kita masukkan Nilainya Adalah Minus 2,8 Artinya Ini nilainya Doang nih Tapi Kalau Sandinya Mau lihat Arah Sebenernya Bisa ketahuan Dari gambar Tapi Setelah Dihitung Kembali Memang Arahnya Ke Bawah Oke ya Jadi Awalnya Itu Hanya Besarannya Sedangkan Untuk menentukan Arahnya Kita bisa Hitung Secara Lebih Komprehensif Untuk Menggunakan Notasi Faktor Oke Contoh Yang kedua Sebuah Partikel Bermuatan Ki Bergerak Dengan Kecepatan V Atau V Besarnya Adalah V0J Memasuki Daerah Yang Bermedan Magnet B Dengan Nilainya Adalah B0I Dan Medan Listrik N0K Tentukan Nilai V0 Agar Partikel Tersebut Dapat Bergerak Lurus Yang Tidak Dibelokan Baik Oleh Medan Listrik Ataupun Medan Magnet Nah Jadi Gaya Total Yang Dialami Partikel Tersebut Adalah Gaya Magnet Dan Gaya Kulomb Sehingga Dapat Dinyatakan Jadi F Sama Dengan Ki Dikali Dengan Atau Ki Dalam Kurung V Cross B Ditambah Dengan Medan Listrik Maka Kita Masukkan Nilainya Dapat Nilai F Nya Adalah Ki Sama Dengan N0 Min V0 B0 Dikalikan K Jadi Agar Partikel Tersebut Bergelak Terus Jadi Tidak Belok Belok Maka Harus Pengurangan Ini Nilainya Harus Sama Dengan 0 Maka N0 Min V0 B0 Sama Dengan 0 Maka V0 Adalah Sama Dengan N0 Dibagi B0 Atau Nilainya Harus Sama Dengan Perbandingan N0 Dibanding B0 Oke Kalau Nanti Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di Kolom Comment Oke Jadi Untuk Minggu Ke-6 Ini Ada Tugas Ada Dua Tugas Maksudnya Dua Soal Dalam Tugas Dua Ini Tugas Yang Pertama Terdapat Lengkungan Kawat Dalam Medan Magnet Berapa Gaya Pada Bagian Kawat Yang Lurus Lurus Ini Berapa Nilainya Kemudian Gaya Pada Kawat Yang Bagian Lengkungnya Berapa Jadi Masing Masing Berbeda Dan Totalnya Berapa Itu Untuk Nomor Satu Yang Nomor Dua Ada Koil Segi Empat Berukuran 5,4 Kali 8,5 Centi Koil Terdiri Dari 25 Lilitan Dan Dialiri Arus 15 Milli Amper Medan Magnet Sebesar 0,35 T Berarah Sejajar Bidang Koil Diberikan Pada Koil Ada Dua Yang Ditanya Besar Momen Dipol Magnetik Berapa Dan Yang Kedua Adalah Besar Momen Gaya Pada Koil Tersebut Nanti Untuk Tugasnya Silahkan Dikumpulkan Melalui LMS Star Dan Silahkan Dibaca Untuk Detail Pengerjaannya Demikian Untuk Pertemuan Minggu Ke-6 Ini Mohon Maaf Apabila Ada Kekeliruan Kalau Nanti Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Saja Di Kolom Komentar Bila Taufik Walhidayah Walam Fiklam Metorik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih Sampai 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 Sampai